Intro Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pertama yang telah melalui tahapan lelang dan proses diskresi. Ke 14 jabatan tersebut, 4 diantaranya diisi oleh perempuan. Selain itu ada 5 pejabat yang berasal dari luar Pemprov Jabar yaitu dari Kalimantan, DKI Jakarta, dan Kota Bandung. Berikut nama pejabat pimpinan tinggi pertama yang dilantik Gubernur Jawa Barat Rabu Pagi. Gubernur pun menargetkan dalam 100 hari masa jabatan, mereka harus memiliki gebrakan di level dinas. Selain itu, ke 14 pejabat tersebut harus menyelesaikan urusan yang tertunda, khususnya barang dan jasa. Rituan Kamil pun yakin, kabinet yang terpilih tersebut sudah mantap. Eh, target, mereka saya targetkan 100 hari harus ada gebrakan-gebrakan di level dinas, kemudian membantu membereskan urusan-urusan yang tertunda, khususnya yang barang jasa ini lelang banyak tertunda, gara-gara menunggu ini, mudah-mudahan bisa selesai. Dan saya meyakini insya Allah inilah kabinet yang mantap, saya bisa lebih nyenyak tidurnya. Namun satu jabatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan belum terisi karena belum adanya pendaftar yang memenuhi syarat. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun mengatakan, ada krisis ASN tenaga kesehatan tidak hanya dijabar, tetapi se-Indonesia. Menurut Emil, proses pemilihan pejabat pimpinan tinggi Pratama ini cukup lama, yaitu 5 bulan, karena dirinya ingin mendudukan proses karir ASN sesuai aturan dan kompetensi. Para pejabat yang terpilih pun mendapatkan catatan dari sesama ASN yang diingatkan kepada mereka untuk diperbaiki.